Akibat banjir bandang yang menerjang kota Sungai Penuh Jambi membuat satu unit rumah warga dindingnya jebol. Bahkan tak hanya itu, karena seluruh peralatan rumah tangga hingga barang berharga lainnya juga ikut hanyut terbawa arus. Banjir bandang yang menerjang kota Sungai Penuh Jambi pada Senin malam lalu menyebabkan kerusakan pada rumah warga. Salah satu titik yang terparah diantap banjir berada di desa Koto Tengah Kejambatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh. Satu unit rumah jebol akibat diterjang banjir bandang bahkan perabotan rumah tangga seperti perhiasan, dokumen kependudukan, ijasa, pakaian serta ATM hanyut terbawa arus air. Pemilik rumah mengaku saat banjir pertama datang pihaknya sudah mulai membersihkan rumah dari sisa lumpur. Namun tidak berselang lama, tiba-tiba datang banjir susulan sehingga membuat jebol dinding rumah serta seisinya hanyut terbawa arus. Banyak ini temboknya, airnya penuh sampai ke sini kemarin tuh, jadi karena nyisak di sini, keluar air sampai ke temboknya di luar, keluar semuanya kemarin. Apisnya, dokumen-dokumen penting, ilang-ilang, ijasa, kakak, akak, ATM, kling, mas. Ia menambahkan untuk sementara waktu ia bersama keluarga terpaksa menumpang di rumah anggota keluarga lainnya. Ia berharap adanya bantuan dari pemerintah dan para donatur untuk dapat memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dari Sungai Penuh Jambi, mulai di Lasak, National TV melaporkan.